Intro Berikut ini Ranking Dunia Federasi Bulutangkis Dunia BWF Untuk hari Selasa 20 September 2022 Dimana Kevin Sanjaya, Marcus Cunyegidion, Lengsir sedangkan Antonis Inisri Ginting Digusur Lokian Yau Ranking Dunia atlet-atlet bulutangkis kembali diperbaharui Dimana Penwick 40 hingga 43 tahun 2019 Akan dihapus menyusul pencairan poin oleh BWF Dengan demikian terjadi beberapa perubahan Ranking BWF yang terjadi di 5 sektor berbeda Khususnya untuk atlet Indonesia Belansir dari akun Batman Tontak di Instagram Perubahan paling mengejutkan Yang ini Lengsirnya Genda Putra Indonesia Kevin Sanjaya, Marcus Cunyegidion dari posisi satu dunia Setelah bertata hampir 5 tahun Dengan dihapusnya poin pada week 40 hingga 43 tahun 2019 ini Sebagai poin, The Minion akan dihapus sehingga membuat perolehan poin mereka berkurang Dengan Kevin Marcus baru memainkan 3 turnamen tanpa meraih satu pun gelar sejauh musim ini Poin mereka tidak bisa naik secara signifikan Alhasil, posisi mereka harus rela digusur oleh pasangan ganda putra Jepang Yaitu Takurohoki Yugo Kobayashi Ada pun, Muhammad Hasan Hendrase Tewan masih akan bertahan di posisi rangking keempat Di belakang, Jawara Olimpada Tokyo 2022 Lewang dan Wangkilin Sementara Fajar Alfian, Muhammad Rial Adianto berada di urutan ke-6 Pramudiakus Suwardana, Yerimi Erika Tiakob Rambitan berada di urutan ke-13 Dan Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana di peringkat 16 Untuk sektor Tunggal Putra Posisi pertama adalah Victor Axelsen Antoni Siogiting kembali turun satu angka Digeser oleh Lokian Yao Jonathan Christie tidak mengalami perubahan peringkat Cesar Hirustafito harus turun satu tingkat ke urutan ke-25 Sedangkan Cico Aura Biverdoyo bertahan di peringkat ke-26 Dari sektor Tunggal Putri Akani Yamaguchi dari Jepang Masih bertengger di posisi pertama Selisih sedikit dari andalan Cinesi Tepe Yaitu Teizu Ying Sedangkan Pusarlah Fisindo dari India Berhasil naik satu peringkat ke urutan ke-6 Demikian juga dengan Roknarok Intanon Menyusul di belakang Sindu Naiknya posisi ke-2 Pembulu tanggis Putri Top tersebut Membuat Nozomi Okohara Jepang Harus lera turun dua anak tangga Ke posisi 8 dunia Ada pun wakil Indonesia Grugria Merizka Tunjung Masih bertengker di urutan ke-23 Sedangkan Putri Kusowardani Naik satu peringkat ke urutan 40 dunia Untuk ganda Putri Chen Kincen dan Gia Yifan Jina tampil memukau sepanjang musim ini Masih memencaki rangking pertama dunia Posi ke-2 Dikuasai oleh andalan Korea Selatan Kim Soeung dan Kong Heung Yang menggusur posisi rekan senegaranya Yaitu Lai Soe dan Sing Siong Chang Dari Indonesia Apriyan Rahayu Siti Fadia Ramadanti Mampu mempertahankan posisi mereka Di urutan 30 dunia Mampu mempertahankan posisi mereka Mampu mempertahankan posisi mereka Mampu mempertahankan posisi mereka